Oke selanjutnya disini soal tentang layang-layang ya, ABCD dikasih tahu CD-nya 5, sisi miringnya ini 5 ya, berarti yang sebelah kiri juga sama ya 5, lalu BC adalah 12, ini juga 12 ya AB-nya. Nah hitunglah panjang AC, oke panjang AC ini bisa kita cari dari, ini kan ada tanda tegak lurus ya, dan disini tegak lurus, berarti kita bisa dapat itu DB dulu ya, kalian bisa dapat DB dulu nih, DB-nya dapat dari mana? Dari Pitagoras DA sama AB, oke? Jadi saya cari BD dulu ya, BD kuadrat adalah AD kuadrat ditambah dengan AB kuadrat gitu ya. Nah BD kuadratnya hasilnya adalah 12 kuadrat ya, sorry 5 kuadrat tambah 12 kuadrat, berapa nih hasilnya? 25 ditambah 144 ya, berarti 169 itu adalah BD kuadrat. Nah di akar ya, BD-nya adalah akar dari 169 itu adalah 13 cm, ya, BD-nya 13 cm. Jelas sampai sini? Sebenarnya dari dapat BD ya, ini kita perlu cari luas layang-layang dulu ya, berarti ya. Kalian bisa cari yang B dulu nih ya, yang B luas layang-layangnya itu, karena ini udah kasih tahu tegak lurus nih ya, tegak lurus ini tegak lurus, berarti saya pakai 2 kali luas segitiga aja ya, karena diagonalnya belum kita tahu AC-nya, baru tahu BD gitu kan. Jadi luas layang-layang dapatnya dari 2 kali luas segitiga ya, ABD ya, dimana luas segitiga ABD adalah 12 kali 5 dibagi 2 gitu ya, hasilnya 60 cm persegi, ini luas layang-layang ya, 2-nya ini bisa saya coret ya, luas layang-layang hasilnya adalah 60 cm persegi. Nah dari luas layang-layang baru kita bikin persamaan buat cari AC, ya, dimana luas layang-layang itu kan, saya terus di bawah ya, dimana luas layang-layang itu rumusnya adalah diagonal kan, AC dikali BD bagi 2, nah luasnya udah ada ya, dari sinilah kita baru dapet AC ya, 60 sama dengan AC yang ditanya dikali dengan BD, BD-nya berapa? 13 ya, dibagi dengan 2 ya, nah ini hasilnya AC-nya berapa? Dikali silang ya, 120 dibagi dengan 13, ya nggak bulat sih ini hasilnya ya, 120 dibagi dengan 13, ya. Nah, jadi AC-nya pindah ruas aja ya, kalau kalian bingung AC kali 13 sama dengan 2 kali 60 ya, jadi 120, nah AC-nya dapat 120 dibagi dengan 13 ya, ini nggak bulat hasilnya AC-nya ya, 120 dibagi 13 cm ya, tinggal dihitung. Nah, panjang OD dan, apa itu? OD dan OB, oke, OD dan OB, jadi ditanyanya OD dan OB gitu ya, ini dikasih tau lagi tegak lurus ya, berarti mulai dari AO sama OC, AO sama OC-nya kan sama ya, AC-nya 120 dibagi dengan 13, jadi saya gambar lagi ya, disini ya. Nah, ini kan AOD gitu kan ya, segitiga yang kiri atas ini AOD, nah AO-nya itu adalah setengah dari AC nih, ya, AC-nya 120 per 13, maka dibagi 2 aja ya, jadi 60 per 13, ini angkanya nggak enak banget sih, 60 per 13 sama 5 ya, maka DO-nya bisa pakai Pitagoras, ya, cuman ini angkanya jelek banget sih, koma-koma ya, nanti dapatnya, AD kuadrat sama dengan AO kuadrat tambah DO kuadrat gitu ya, jadi 5 kuadrat sama dengan 60 per 13 kalian kuadrat ya, ditambah dengan DO kuadrat ya, nah ini saya pakai kalkulator aja ya, buat ngitungnya, 60 per 13 itu sekitar 4,6 ya, 4,6 di kuadrat ya, jadi ini angkanya nggak enak sih, 25 sama dengan 4,6 di kuadrat ya, 4,6 di kuadrat itu 21,16 ya, ditambah DO kuadrat, nah ini pindah ruas DO kuadratnya berarti 25 dikurang 21,16, 3,84 ya, nah akar dari 3,84, ya itulah hasilnya DO ya, sekitar 1,96 cm, ya ini saya pakai kalkulator ya, buat ngitungnya, karena akar-akar dari 3,84 itu susah dihitungnya, kalau udah tau DO-nya 1,96, ya kan ditanya DO kan, satunya lagi OB, OB-nya bisa kita hitung langsung dari mana, dari BD nih ya, berarti BD-nya kan udah tau 13, DO-nya udah tau 1,96 kan ya, maka OB-nya tinggal dikurang ya, 24, sorry, 13 dikurang 1,96 ya, BD-nya 13 udah kasih tau ya, 13 dikurang 1,96, sekitar 11,04 cm ya, 11,04 cm, ini adalah OB-nya, ya sisanya dari D, BD dikurang dengan DO gitu ya, jelas ya sampai sini ya, ini memang agak panjang dan angkanya sih yang bikin ribet ya, ada koma-komanya, jadi kelihatannya susah, tapi sebenarnya ini karena angkanya aja ya, tapi caranya tuh seperti ini, 06owski bimbal, bagaimana saya juga ikaria yang menye её detergent dan angkanya Ministry D Shapiro, Terima kasih.